Wuh, angin badai! Cuaca ekstrim juga terjadi di Kepulauan Riau. Kanopi tempat berjualan pedagang di sekitar kawasan Iban, Kota Batam, roboh selasa malam. Angin kencang juga merusak lapak pedagang di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang dan Bintan. Kepala BPBD Provinsi Riau menyebut kondisi cuaca ekstrim sudah disampaikan oleh BMKG dan diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Kepala BPBD Provinsi Riau untuk selalu waspada dan berhati-hati saat ini dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Karena pada saat ini terdapat potensi hujan sedang dan lebat yang disertai dengan potensi angin kencang dan angin putih mulia.